Kerajaan yang Megah Ia seringkali terlihat berbau dan membantu mereka dalam berbagai hal. Istana tempat Nathan tinggal adalah tempat yang indah, dikelilingi taman-taman yang penuh bunga dan pepohonan yang hijau. Kerajaan Eldoria sendiri dikelilingi oleh hutan lebat yang menyimpan banyak misteri dan cerita rakyat yang belum terungkap. Nathan memiliki seorang sahabat sejati bernama Arya. Arya adalah seorang putri dari kerajaan tetangga, Aloria. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan bersama-sama berbagi banyak petualangan di hutan Eldoria. Nathan dan Arya tidak hanya sahabat, mereka juga memiliki jiwa petualang yang tinggi. Selalu mencari tahu tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di sekitar mereka, mereka sering bermain di taman istana yang indah merencanakan petualangan baru yang akan mereka lalui bersama. Suatu hari, Nathan dan Arya mendengar sebuah cerita menarik dari seorang tetua desa. Tetua desa itu menceritakan tentang sebuah permata ajaib yang konon bisa membawa kedamaian abadi bagi Eldoria dan Ayloria. Pempermata ajaib tersebut dikatakan tersembunyi di dalam gua misterius di tengah hutan lebat Eldoria. Nathan dan Arya sangat tertarik dengan cerita ini karena mereka percaya bahwa kedamaian dan kesejahteraan adalah hal yang paling penting bagi rakyat mereka. Mereka memutuskan untuk mencari permata ajaib itu demi kedua kerajaan mereka. Tanpa ragu, Nathan dan Arya segera mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan mereka. Mereka membawa perlengkapan petualangan yang diperlukan dan berpamitan kepada keluarga serta rakyat yang mereka cintai. Nathan membawa pedang yang diwariskan oleh ayahnya. Disedangkan Arya membawa peta kuno yang menunjukkan lokasi gua misterius tersebut. Dengan hati yang penuh semangat dan tekat yang kuat, mereka memulai perjalanan yang penuh tantangan ini. Perjalanan melalui hutan lebat Eldoria tidaklah mudah. Nathan dan Arya harus menghadapi berbagai rintangan yang menantang keberanian dan kecerdikan mereka. Mereka harus melewati jembatan gantung yang rapuh, menghindari serangan hewan buas, dan berjaga-jaga terhadap jebakan alam yang tersembunyi. Namun, berkat keberanian Nathan yang tak pernah gentar dan kepandayan Arya dalam memahami bahasa alam, mereka berhasil melewati semua rintangan tersebut. Mereka saling mendukung dan menguatkan, tidak pernah menyerah meskipun perjalanan semakin sulit. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Nathan dan Arya tiba di depan gua yang dimaksud dalam cerita. Gua itu tampak gelap dan misterius dengan mulut gua yang besar, dan dalam mereka merasa sedikit ragu, namun keberanian mereka lebih besar dari rasa takut yang muncul. Mereka tahu bahwa di dalam gua ini terdapat permata ajaib yang bisa membawa kedamaian abadi bagi kerajaan mereka. Di depan gua, mereka dihadapkan dengan sebuah teka-teki kuno yang harus dipecahkan untuk bisa masuk. Teka-teki itu begitu rumit dan membutuhkan kecerdasan serta kerjasama yang baik. Nathan dan Arya bekerjasama menggunakan pengetahuan dan intuisi mereka untuk memecahkan teka-teki tersebut. Ringan penuh kesabaran dan kegigihan, akhirnya mereka berhasil memecahkan teka-teki itu dan pintu gua pun terbuka perlahan. Dengan hati-hati, Nathan dan Arya masuk ke dalam gua yang gelap dan misterius di dalam gua. Mereka melihat kilauan cahaya yang memancar dari permata ajaib. Permata itu terletak di atas sebuah antar batu, berkilauan dengan cahaya yang mempesona. Nathan dan Arya merasa kagum dan takjub melihat keindahan permata tersebut. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan apa yang mereka cari. Namun, saat Nathan menyentuh permata itu, tiba-tiba muncul sosok roh penjaga gua. Roh itu tampak bijaksana dan penuh wibawak ia menguji keikhlasan dan tujuan Nathan serta Arya. Dengan penuh ketulusan, Nathan menjelaskan bahwa mereka mencari permata bukan untuk kekuasaan atau kekayaan. Tirtapi untuk kedamaian dan kesejahteraan rakyat mereka. Arya menambahkan bahwa mereka ingin membawa kemakmuran bagi kedua kerajaan yang mereka cintai. Mendengar ketulusan dan niat baik mereka, roh penjaga gua mengakui ketulusan mereka dan memberikan permata tersebut. Roh itu tersenyum dan berkata bahwa mereka layak menerima permata ajaib ini karena niat mereka yang murni dan tulus. Nathan dan Arya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada roh penjaga gua. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Nathan dan Arya kembali ke kerajaan mereka. Mereka membawa permata ajaib itu dengan hati-hati memastikan bahwa permata tersebut akan digunakan untuk tujuan yang baik ketika mereka tiba di kerajaan. Mereka disambut dengan sorak-sorai oleh rakyat yang sudah mendengar tentang keberhasilan mereka. Permata ajaib itu memang benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan memanfaatkan kekuatan permata, Nathan dan Arya berhasil menciptakan kedamaian dan kemakmuran yang abadi di kerajaan Eldoria dan kerajaan Aloria. Cahaya permata tersebut menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Membawa harapan dan kebahagiaan bagi setiap orang. Atas keberanianya dan kebaikannya, Nathan dinobatkan sebagai Raja Eldoria. Upacara penobatan itu berlangsung megah dan penuh haru di sisinya. Arya berdiri sebagai penasihat terbaik mendukung Nathan dalam setiap keputusan yang diambil untuk kebaikan kerajaan. Bersama-sama, Nathan dan Arya memimpin kerajaan dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Mereka memastikan bahwa kebaikan dan keadilan selalu ditegakkan. Di bawah kepemimpinan mereka, Eldoria dan Aloria menjadi tempat yang damai dan sejahtera. Di mana setiap rakyat hidup dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Rakyat Eldoria dan Aloria hidup dalam kedamaian dan kemakmuran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap hari adalah hari yang penuh kebahagiaan dan syukur. Pasar-pasar penuh dengan tawa dan senyum, ladang-ladang menghasilkan panen yang melimpah. Hedan sungai-sungai mengalir jernih membawa kesejahteraan bagi semua. Kepemimpinan Nathan dan Arya benar-benar telah membawa perubahan yang luar biasa bagi kedua kerajaan. Cerita tentang keberanian dan kebijaksanaan pangeran Nathan dan putri Arya terus dikenang. Dari generasi ke generasi, mereka menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Kisah mereka diajarkan di sekolah-sekolah diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Terdan dituliskan dalam buku-buku sejarah sebagai teladan tentang arti sejati kepemimpinan dan persahabatan. Dan begitulah kisah pangeran Nathan dan putri Arya yang mengajarkan kita bahwa dengan keberanian, kebijaksanaan, dan persahabatan, kita bisa mencapai kedamaian yang abadi. Mereka menunjukkan bahwa niat yang tulus dan keinginan untuk kebaikan bersama akan selalu membawa hasil yang baik. Eh, semoga cerita ini terus menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan menjaga kedamaian di sekitar kita. Untuk selalu berbuat baik dan menjaga kedamaian di sekitar kita, kisah mereka tidak hanya tentang petualangan, tetapi juga tentang cinta, keberanian, dan ketulusan hati. Terima kasih telah menonton!